Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan pajak penjualan nilai atau PPN atas pembelian pulsa dan kartu perdana. Hal tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 3 tahun 2021 tentang perhitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, dan token hingga voucher. Aturan pemungutan PPH dilakukan dengan besaran 0,5 persen dari nilai yang ditagi oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua dan tingkat selanjutnya yang dimulai pada 1 Februari 2021. Terkait hal tersebut, berbagai macam respon masyarakat menilai kenaikan dikhawatirkan semakin mahal dengan setiap pengisian pulsa atau voucher. Apalagi ditambah di masa pandemi COVID-19 semakin khawatir, terus berkurangnya pembelian datang ke kios pulsa hingga terancam penutupan kios. Ya kalau dari kita sih ya pasti kebelatan ya, soalnya kan lagi kondisi sekarang lagi sepi juga gitu. Penjualan juga lebih sedikit lah gitu. Kalau menurut saya sih nggak terlalu senikmikan ya, emang kalau pajak itu udah ada dari dulu ya, pertama. Terus kalau untuk penurunan, emang penurunan emang udah terjadi sejak pandemi. Tapi kalau untuk saat ini saya merasa keberatan, Pak. Karena di setengah situasi pandemi begini, kita penghasilan berkurang, ya kan. Dengan adanya kenaikan begini, saya rasa mungkin akan memberatkan lagi.